Hai baik pemirsa ini sudah ini TV yang sudah rusak ini TV yang sudah rusak yaitu politron slim yang 21 in TV tabung tapi karena mesinnya sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga saya mengganti mesin baru yang ini mesin baru ya mesin baru untuk khusus tabung slim yang 21 inch atau 14 21 inch dan mesin ini bisa dipakai untuk yang 14 inch TV permisah yang saya juga baru pemula tapi walaupun saya baru memasang baru kali ini ataupun pemula dan mudah-mudahan bisa berhasil dah nah ini cara pemasangannya pemisah dan ini untuk pemasangan kabel ini ini yang saya tunjuk ini kabel ini ini untuk ya di vertikalnya dan ini untuk horizontalnya tapi kita pasang kabel ini secara berurutan yang ini pemisah ini ya ini ada kebelian 4 4 putih biru merah dan hitam punya putih biru merah dan hitam cara yang ini yang kuning-kuningan ya yang kuning-kuningan ya yang kuning-kuningan ya nah yang ini ya 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 kemudian ini kabel kabelnya yang ini dari backgroundnya kabel kemudian ini kabel untuk yang dipasang di AC yaitu kalau arus masuk ya yang masuk ke atau mesinnya nah ini mungkin ini karena kabelnya ini nanti ada yang kabel barunya ini ini ya kenapa kita tidak bisa pakai itu mungkin suket apa suketannya berbeda berbeda dan tidak bisa masuk tapi ini nanti kita pasang untuk selanjutnya untuk selanjutnya kabel ini nanti yang ini ini dipasang di sini yang dekat nah ini kotak hitam ini tapi karena tidak bisa masuk maka kita cabut atau kita sudah 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 langsung di sini nanti kemudian ya eh kabel backgroundnya ini kabel yang hijau warna hijau ini kita pasang sebelah sini nah yang ini nah ini ya nah ini kemudian untuk dari feedbacknya yang masuk ke tabungnya ini harus ya benar-benar dipasang udah saya pasang ini ya nah ini harus benar-benar dipasang dan jangan ada sampai terbuka ya ya dan sampai terbuka kemudian ini nanti untuk kabel eh di speaker kabel speaker nya mana oh iya ini kabel speaker nah ini kabel speaker nya ya dan mungkin ini kabel speaker nya sangat berbeda karena tidak bisa masuk ke ya ini sekitanya ini ini dipasang di sini ya dan ini nanti kabel yang baru kabel baru kita pasang nanti di sini ini ya kabel baru dan sekitanya harus benar-benar dipasang apa ya bagus cara pasangnya nah itu itu ini nanti untuk kabel speaker nya tapi cara masanya nanti bisa kita langsung sambung ya atau solder langsung yang solder langsung di speaker nya nah ini di speaker nya langsung di speaker nya langsung dan langsung di solder di sini nanti ya data ya itu dan kemudian tombol volume menu ini ya nah ini tombol menu nya mungkin tidak saya sudah buka tadi tidak sama nah ini sudah saya buka tidak sama dengan yang baru ya beda ya yang baru nah ini beda dia karena ini bisa juga untuk ya ini untuk ya untuk pada saat apa ini menangkap remote nya nah ini 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 nanti dipasang di situ bagaimana caranya mungkin kita lem ya siapkan alatnya lem gitu ya solder nah tapi ini dulu kita sudah siapkan ini jangan salah pasang ini ya jangan salah pasang ini kita adakan dulu penetesannya kita adakan dulu penetesannya ya kita adakan dulu penetesannya ini jauh-jauhkan dulu jangan sampai ada yang kurslet kemudian nanti ini untuk di audio video ini video video 1 ini video 2 nya ini untuk suite hidupannya dan ini kita colokan kita colokan ini kita colokan di 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 sini ini kita colokan di di sini sudah nah ini kemudian kita pasang colokan di nah ini arusnya nah ini seti kemudian kita hidupkan kita tes dulu apakah ini sudah benar apakah ada yang dulu yang belum dipasang ya apakah ada yang belum dipasang ya sudah ya setelah sudah kita pasang ini arusnya ya ya kemudian coba kita hidupkan kita hidupkan kita tes apakah ini sudah bisa kita apakah sudah kita bisa pakai atau barangnya sudah bagus atau ada kendalanya kita itu hidup hidup ya kemudian kita lihat di layarnya apakah layarnya sudah masuk ini belum apakah ada kendala kendalanya yang mana kita lihat lihat kalau sudah bisa oh ini sudah berhasil ya tinggal nyetel yang nyetelnya nyetel nyetel ini yang horizontalnya atau vertikalnya ya ini kurang lebar kurang lebar ini tinggal di setel kita setel nanti nah ini sudah berhasil hanya saja nah ini meritnya W W nah sudah tahu kan ini W kom mesin TV itu yang mesin TV Cina yang baru saya beli ya tapi walaupun begitu hasilnya kurang lebih ya sudah berhasil walaupun saya sebagai pemula ya ya proses sebagai pemula dan bisa memuaskan ya tapi ini tadi jangan salah ini ya pasangnya ini tadi ini nanti kabelnya ini masuk ke yang ini yang dekat kotak hitam kotak hitam itu ya nah ini hati-hati misalnya ya hati-hati ya cara pemasangannya apalagi kita kalau belum pernah yang memasang yang memasang atau belum alih dalam merakit elektronik ya tapi kalau ada niat kalau ada keberanian ya pasti bisa seperti saya ini ya nah ini ya dan itu hasilnya ya ya pemisah dan oke sekian kali yang bisa eh yang bisa saya yang eh yang bisa saya bagi bagi-bagi pengalaman ya nah begitu dari saya untuk bagi-bagi pengalaman walaupun pemula tapi hasilnya bisa doang yang mungkin kalian juga bisa ha kalian juga bisa ya oke atau oke ya bos nah itu hehehe sampai ketemu di video selanjutnya baik kalau ada kekurangan kalau ada yang masih bimbang bisa ditanyai di kolom komentar di YouTube nanti terima kasih salam jumpa